Halo rekan-rekan semuanya kembali lagi bersama saya kali ini saya akan kembali mencoba melanjutkan pembahasan seputar P-Network dan disini beberapa waktu yang lalu admin sempat membahas sedikit atau sekilas tentang dompet multisync dan kali ini admin akan mencoba untuk mensempurnakan pembahasan untuk dompet multisync disini adalah upgrading resmi dari P-News Media nah disini sekali lagi P-Network itu juga memperkenalkan rencana untuk dompet multisync untuk keamanan dan juga menederhanakan transaksi dalam aplikasi MyNet nah ini adalah informasi yang terbaru 11 Oktober daripada P-News Media dan untuk P-Network sendiri meluncurkan rencana ya untuk dompet multisync yang aman untuk meningkatkan keamanan sekali lagi disini masih dalam tahap rencana dalam aplikasi MyNet kemajuan ini diharapkan bisa memberikan perlindungan aset yang besar dan juga kemungkinan baru bagi pengembang dan juga penggunapi jadi manfaat ketika nanti core team benar-benar merilis untuk dompet multisync akun rekan-rekan itu mungkin untuk aset-asetnya itu jauh lebih aman ya untuk aset-aset yang lebih besar dan juga ini juga ada semacam dompet untuk para developer ataupun para user atau pioner semuanya kemudian jelajahi prospek integrasi dompet multisync ya seiring berkembangnya dunia aplikasi terdesentral atau DAPP pengembang terus mencari solusi untuk meningkatkan keamanan dan juga keterlibatan pengguna untuk memenuhi kebutuhan ini P mengumumkan rencana ya untuk merilis sistem dompet multisync atau multisignator ya yang aman dan untuk aplikasi MyNet dompet ini memberikan keamanan yang belum pernah ada sebelumnya untuk aset-aset dan juga menyetelhanakan transaksi antara pioner dan juga aplikasi nah jadi disini sangat jelas sekali ya rekan-rekan ini memang bisa dikatakan terobosan baru yang dilakukan oleh core team dokter Nikolas ya jadi sekali lagi ini cukup mantap sekali ya pergerakan yang cukup signifikan menurut admin pribadi ya jadi disini disebutkan sekali lagi dompet ini memberikan keamanan yang belum pernah ada sebelumnya ya untuk aset pinetwork kemudian untuk dompet multisync disini untuk aplikasi MyNet ya ini akan segera dirilis jadi masih belum dirilis dan ini baru akan segera ya memungkinkan pengguna pengembang untuk meningkatkan keamanan Pi yang diterima dan disimpan oleh aplikasi mereka ya nah ini adalah tuturan atau informasi resmi daripada pihak core team jadi masih dalam tahap akan dirilis atau rencana kemudian juga ada dompet ganda terima dan kirim sistem aplikasi Pi MyNet baru akan mempertahankan dua dompet yang pertama dompet penerima yang mirip dengan rekening tabungan dan memungkinkan pengembang mengumpulkan Pi dari pengguna aplikasi melalui pembayaran peer-to-peer ya nah jadi disini sangat jelas sekali ya untuk sistem aplikasi Pi MyNet baru akan mempertahankan dua dompet ini yang pertama jelas dompet untuk melakukan penerimaan atau respet ya rekan-rekan kemudian ini mirip dengan rekening kemudian kita coba lanjutkan lagi untuk dompet penerima dompet multisign dompet penerima dirancang sebagai dompet multisign dan akan menyimpan sebagian besar cadangan Pi aplikasi dengan aman dompet ini berjalan offline dan memerlukan tanda tangan untuk setiap transaksi sehingga meningkatkan perlindungan aset mekanisme meningkatkan keamanan secara khusus membantu tata kelola yang efektif intinya disini sama halnya dengan dompet metamax ya untuk masuk ya kita harus tanda tangan atau melakukan semacam memasukkan password ya kurang lebih ya seperti itu kemudian disini untuk kirim dompet ya atau dompet untuk melakukan pengiriman aplikasi otomatis ke pembayaran pioner sebaliknya untuk mengirim dompet membantu mengotomatisasikan pembayaran dari aplikasi ke pioner berjalan sebagai dompet standar tanpa memerlukan multifungsi tanda tangan selamat menikmati